Intro Halo Rider, selamat datang kembali di channel Autorider Saat ini saya sudah bersama motor terbaru dari Kawasaki Bentuknya klasik karena memang genrenya genrenya retro Ya ini adalah Kawasaki W175 Baru saja diluncurkan di Indonesia Dan menurut Kawasaki ini adalah peruncuran pertama di dunia Atau world premiere Dan ini adalah kesempatan pertama bagi semua orang di dunia Untuk mencoba motor retro Kawasaki ini Bagaimana rasanya motor yang berkapasitas 177 cc ini Kita bedah bareng yuk Desain klasik dari W175 ini Sebenarnya inline dengan keluarga W series Kawasaki yang lain Yaitu Kawasaki W250 Atau yang pernah dijual di Indonesia dengan nama Estrella Sekarang namanya Kawasaki W250 Dan satu lagi kakaknya yang paling besar yaitu Kawasaki W800 Kami sudah pernah mencoba yang W800 Anda bisa lihat videonya di atas ini Nah desain dari W175 ini mencerminkan keluarga W series Kalau bisa diibaratkan Anda memfotokopi Kawasaki W800 Terus diperkecil 10% Jadi W250 dan diperkecil lagi 10% lagi mungkin inilah jadinya Bentuknya sama persis Mulai dari lampunya, setang, shockbreaker depan, tanky, jog Mirip sekali dengan kakak-kakaknya Cuma memang motornya lebih kecil Karena kapasitasnya memang lebih kecil Kita bahas dari desainnya Lampu depan dari W175 ini Menggunakan bohlam biasa Itu mencirikan Memang benar-benar motor ini motor klasik Apalagi Bohlam yang dayanya 60 watt ini Masih menggunakan arus AC Jadi Kalau Anda hidupkan mesin Dia masih berkedip Tidak seperti layaknya motor baru sekarang Yang rata-rata sudah pakai Arus DC untuk kelistrikannya Dan rata-rata juga sudah pakai LED Tidak Motor ini semuanya dibuat serba klasik Baik dari lampunya Lampu belakang Dan sen ini semuanya masih menggunakan bohlam Dan di depannya juga menggunakan Shockbreaker teleskopik biasa Berdiameter 30 mm Lebih klasik lagi Dia mempunyai karet ini Sehingga Mirip dengan layaknya motor klasik Lalu tanky berbentuk teardrops Berkapasitas 13,5 liter Dipadu dengan jog Yang bentuknya juga klasik ya Tidak seperti layaknya motor modern Dia bisa buat boncengan Tapi di bawah jog ini Anda tidak bisa menaruh apa-apa Dan jognya tidak bisa dibuka Dengan kunci Hanya bisa dibuka dengan Baut-baut Dan Anda tidak bisa membawa apa-apa di sana Hanya bisa membawa sedikit barang Di sebelah kiri ini Ada kotak Itu tempat kaki Dan ada sedikit space Buat membuat toolbox Dan ya mungkin lap Untuk mencuci motor Tapi lagi-lagi Ya tidak bisa bawa apa-apa di motor ini Dengan jarak sumber roda 1275 mm Berarti wheelbase W175 ini Lebih pendek 19 cm dari W800 Dan 12,5 cm dari W250 Motor ini kelihatan kecil sekali ya Karena Anda bisa lihat Dengan tinggi saya 185 cm Dan saya duduk di sini Wow Motornya kompak sekali Dengan desain klasik Jok juga sangat rendah Tankinya yang berbentuk teardrop ini Juga sangat rendah Jadi pada saat Anda riding Anda tidak bisa Memeluk tanki Posisi stangnya Cukup rendah Kalau untuk saya Nanti kita akan coba Bersama Angga Yang tingginya 170 cm Bagaimana dia duduk di atas W175 ini Mungkin untuk Anda yang punya tinggi Lebih Tinggi seperti saya Lebih enak lagi Kalau bagian stang ini Dinaikkan sedikit Dengan racer Atau Anda bisa pilih stang Yang tekukannya lebih tinggi Sehingga posisi ridingnya Bisa lebih Tegak Kalau saya Mungkin Lebih menunduk sedikit Tinggi jok 775 mm Membuat motor ini Terasa sangat rendah Terlebih dengan dimensi Yang sangat kompak Membuat motor ini Jauh lebih kecil Kalau saya yang mengendarai Kayaknya lebih pas Buat postur Angga Yang 170 cm Mungkin buat Anda Yang berpostur 160 cm Motor ini bisa lebih pas lagi Bobotnya hanya 126 kg Sehingga membuat W175 ini Terasa sangat ringan Dimensi kecil Dan bobot ringan Berkendara motor Klasik yang satu ini Terasa sangat lincah Gayanya yang klasik tadi Juga dipadu dengan Kaki-kaki yang klasik juga Anda bisa melihat Motor ini menggunakan Pelek jari-jari biasa Dan dipadu dengan Ban Yang juga ban Belum bentuk Jadi masih pakai Ban tube type Di depan pakai Dimensi 80 Profil 90 Ring 17 Sedangkan di belakang Dengan lebar 100 Profil 90 Ring 17 Dan tetap jari-jari Hanya ada Rem cakram di depan Di belakang masih pakai Rem tromol Di depan menggunakan Rem cakram berdiameter 220 mm Dan shock breaker belakang Juga masih Tipe stereo Atau Dual shock breaker Shock breaker belakang ini Mempunyai Empat setelan per beban Jadi Kalau Nanti kita akan coba Seperti apa rasanya Shock breaker belakang itu Mungkin Anda bisa setel Kalau Anda sendiri Atau mungkin berdua Bisa di setel Kekerasannya Sebelum berkendara Tidak hanya bentuknya Dan kaki-kakinya yang klasik Mesinnya juga tidak kalah klasik Dengan konfigurasi Satu silinder Mesin patak ini Punya teknologi Kepala silinder Sohc Hanya dua katup Dan Lagi Masih menggunakan Kaburator Tidak ada teknologi injeksi Di sini Dengan kapasitas 177 cc Mesin ini Menghasilkan 12,8 daya kuda Dan torsi 13,2 Nm Tapi emisinya Sudah setara dengan Euro 3 Karena Di kenalpot yang Mereka bilang Bentuk P-shooter ini Menggunakan Catalytic converter Ada dua Satu di depan sini Kecil Itu pre-catalytic Dan Di depan sini Bagian depan muffler Itu ada Catalytic converternya Bentuk kenalpot ini Juga Selaras dengan Kakak-kakaknya Yang menggunakan Bentuk kenalpot yang sama Hanya bedanya Di sini Warnanya hitam Desain klasik Kaki-kaki klasik Mesin klasik Fiturnya juga klasik Anda tidak bisa menemukan Takometer di atas Hanya ada sebuah Spidometer besar Dengan odometer Dan satu tripmeter mekanis Lampu-lampunya juga Hanya ada Tiga lampu indikator Itu lampu indikator Lampu jauh Lampu sen Dan lampu netral Sama sekali Tidak ada indikator bensin Di sini Jadi Anda harus bisa memperkirakan Sendiri Kalau sudah res Dari tanky 13,5 liter ini Berarti hanya tersisa Beberapa liter saja Supaya Anda bisa mencari Pembensin yang terdekat Tidak banyak juga Yang bisa Anda lakukan Melalui tombol-tombol dari stang Hanya ada kill switch Berwarna merah Dan ditemani Starter switch Di sebelah kanan Lalu di sebelah kiri Ada switch lampu jauh Dan dekat Lampu sen Dan juga klason Tidak ada switch Passing lamp di sini Halus sekali Itulah yang pertama kali Kami rasakan saat duduk Di atas jok W175 Yang sudah dinyalakan mesinnya Begitu motor diajak berjalan Nuansa halus Terus terasa Baik di putaran mesin rendah Maupun ketika digeber agak kencang Harus diakui Torsi putaran bawahnya cukup baik Bahkan ketika kami ajak Motor klasik ini Untuk menghadapi track Bukit Pelangi Yang banyak turunan tajam Maupun tanjakan curam Yang cukup panjang Berkendara sendirian Tanjakan seperti itu Masih bisa dihadapi Pakai gigi 3 Cukup memang Tapi tidak lebih Karena begitu butuh Akselerasi tambahan saat menanjak Tetap harus turun gigi Tenaga putaran tingginya Seperti dugaan kami Tidak terlalu padat Namun motor masih bisa dipacu Sampai 100 km per jam Sesuai dengan angka spirometer Dengan berat saya Yang mencapai 90 kg Asiknya Jok dan suspensi Terasa cukup empuk Terutama suspensi depannya Sock breaker belakang Punya 5 setelan prabeban Dan ada di setelan kedua Terempuk saat kami coba Empuk sekali Menahan guncangan jalan Namun terasa agak keras Begitu kena polisi tidur Mungkin karena travelnya Tidak terlalu panjang Terlebih ketiga boncengan Kayaknya mentok dengan stopper Sehingga lebih sip Kalau Anda memutar ulang Setelan prabebannya Sedikit lebih keras Pada saat berboncengan Dengan setelan tadi Handling pun cukup baik Motor masih cukup nurut Diajak menikung Meski jalanan bergelombang Oke riders Demikian impresi kami Terhadap Kawasaki W175 ini Semoga kami bisa Membawanya kembali Untuk riding Di jalanan di Ibu Kota Kita akan coba test ride Nanti lebih jauh lagi Sementara Inilah akhir dari video ini Semoga Anda menyukainya Klik like Kalau Anda menyukai video ini Jangan lupa subscribe ke channel kami Jika Anda belum Main-main juga ke website kami www.autorider.com Untuk bisa mendapatkan Informasi lebih banyak Mengenai Kawasaki W175 ini Dan motor-motor Yang ada di Indonesia Maupun mancanegara Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!